Jumpa kembali dengan channelnya Kang Tri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tutorial bagaimana caranya memulihkan akun Facebook yang dibacak orang, diretas orang, maupun akun Facebook yang terkena phishing. Selain itu, tutorial ini juga bisa memulihkan akun Facebook yang lupa sandi, emailnya sudah tidak aktif lagi. Namun sebelum ke tutorialnya, kalian jangan lupa, klik tombol subscribe ke channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari profil Facebook yang ingin kita pulihkan menggunakan akun Facebook yang lain dan menggunakan juga browser yang pernah kita gunakan untuk login ke akun Facebook yang akan kita pulihkan. Kita klik icon pencarian, kemudian kita ketikkan nama profil yang akan kita cari. Di bagian ini, kita jangan sampai salah untuk memilih profil yang akan kita pulihkan. Jika sudah ketemu, kita klik saja untuk melihat profilnya. Jika kita sudah berada di halaman profilnya, kita klik saja untuk sitbar pada browser kita untuk menyalin username-nya. Kita klik, kemudian klik lagi untuk icon pensil, dan kita tinggal menyalin username-nya. Ini adalah username-nya, kita habis yang lain, kemudian kita salin. Lalu bagaimana jika akun Facebook yang ingin kita pulihkan di TPCD cari? Kalian simak tutorial ini sampai selesai untuk mengetahui solusi alternatifnya. Kalian simak. Kemudian untuk langkah selanjutnya, jika usernya sudah tersalin, kita klik saja untuk titik 3 bagian bawah profil. Setelah itu kita pilih cari dukungan atau laporkan profil. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih lagi, saya tidak bisa mengakses akun saya. Kemudian kita klik pulihkan akun ini. Untuk mengetahui clue dari email yang digunakan pada profil Facebooknya, kita klik saja untuk tombol selanjutnya. Maka di sini sudah kelihatan clue dari email tersebut, yaitu email yang diawali dengan huruf T dan akhiran O. Jika memang kita tidak punya akses ke email tersebut, kita klik saja untuk tombol batalkan atau tombol belum menerima kode. Maka halaman akan kembali seperti tadi. Di sini kita tinggal klik saja untuk tidak punya akses ke sini lagi. Di halaman ini like yang sering terjadi permasalahan pada akun Facebook kalian, yang tidak bisa menampilkan formulir untuk penggantian email baru. Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya? Kita tinggal klik saja untuk sheetbar bagian browser kita. Setelah itu kita klik icon pencil untuk perubah URL-nya. Kita ubah URL-nya menjadi mfacebook.com-hacker. Jika sudah kita klik masuk. Di halaman ini kita tinggal klik saja untuk tombol akun saya dibobol. Kemudian di halaman ini kita masukkan username yang barusan disalin di sini. Dan masukkan sandi yang kalian ingat jika ingat. Jika tidak ingat kalian masukkan saja kata sandi sembarang. Kemudian untuk solusi jika profil Facebook punya tidak bisa dicari ada di bagian layar kanan. Kalian ikuti. Di sini kita tidak mengeklik untuk ikon penciaran. Namun kita klik saja untuk ikon perpesanan atau ikon messenger. Jika profil Facebook tersebut sudah pernah melakukan komunikasi dengan messenger. Namun jika belum pernah berkomunikasi dengan messenger. Kalian jangan khawatir karena biasanya ada pemberitahuan pertemanan melalui messenger juga. Meskipun kita akan terkendala masalah lamanya kita mencari profil tersebut di bagian messenger. Di sini kita cari sampai ketemu. Di sini banyak sekali untuk messenger yang masuk. Mohon maaf bagi kalian yang messengernya belum sempat saya balas. Mungkin di sini ada 100 messenger yang belum sempat saya balas. Bahkan mungkin lebih dari itu. Saya mohon maaf sekali karena saya belum sempat untuk membalasnya. Jika profilnya sudah ketemu kita tekan layar pada pesan untuk beberapa detik hingga muncul jendela baru. Pada jendela baru kita klik saja untuk salin URL. Setelah itu kita klik tombol kembali pada Android kita dan kita keluar dari akun ini. Setelah kita keluar dari akun tersebut kita ke halaman login Facebook. Pada kolom nomor ponsel atau email kita tempelkan saja untuk URL yang tadi yang kita salin. Kita tempel kemudian kita cari username akun Facebook yang akan kita pulihkan. Pada URL ini terdapat 2 username yaitu username penerima pesan dan username pengirim pesan. Untuk username penerima pesan berada di posisi paling depan dan untuk pengirimnya berada di belakang. Kalian harus mengingatnya. Jika yang menerima pesan adalah profil Facebook yang sedang kita cari berarti usernamenya ada di depan. Untuk username profil Facebook yang sedang kita cari atau akan kita pulihkan. Kita hapus semua dan kita sisakan untuk username akun Facebook yang akan kita pulihkan. Jika sudah kita isikan saja password sembarang kemudian klik masuk. Setelah itu kita klik lagi untuk lupa kata sandi. Kemudian kita klik selanjutnya untuk melihat clue email. Dan klik belum menerima kode untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian di halaman ini kita klik saja untuk tidak punya akses ke sini lagi. Setelah itu kita klik seperti tadi untuk sheetbar bagian atas pada browser kita. Klik icon pensilnya dan kita ubah urlnya menjadi mfacebook.com.hack. Kemudian seperti tadi kita klik untuk tombol akun saya di bobol. Baru kita tempelkan di sini untuk username yang barusan kita salin. Ini berarti halamannya sudah sama antara layar yang bagian kanan dan layar bagian kiri. Untuk itu saya hilangkan saja untuk bagian layar kanan. Dan kita gunakan bagian layar kiri karena posisinya sudah sama. Di halaman ini kita klik tombol lupa sandi. Kemudian dilanjutkan kita klik tombol tidak punya akses ke sini lagi. Baru kemudian kita klik tombol saya tidak dapat mengakses email saya. Maka di sini sudah terdapat formulir penggantian email baru untuk akun facebook yang akan kita pulihkan. Di sini kita tinggal isikan saja email baru, email yang belum pernah terkait dengan akun facebook manapun. Kita isikan di sini. Kemudian untuk konfirmasi email baru kita isikan lagi email yang tadi. Kita salin, kemudian kita tempel. Jika sudah kita klik tombol lanjutkan. Di halaman ini kita isikan saja nama lengkap sesuai dengan ktp. Dan tentunya harus sesuai juga dengan profil facebook tersebut. Untuk unggah id kita gunakan saja untuk foto ktp. Jika memungkinkan kita bisa gunakan scan ktp agar lebih bagus hasilnya. Dan kemungkinan diterimanya akan jauh lebih besar. Jika semua sudah siap kita klik tombol kirim. Dan kita tinggal menunggu peninjauan dari pihak facebook 1 atau 3 hari. Kita harus selalu cek email setiap hari. Jika foto ktp yang kita kirim tidak jelas atau tidak sesuai maka kita akan memeroleh email penolakan seperti ini. Emailnya dalam bahasa inggris yang kurang lebih artinya kami tidak dapat memberi akses ke akun ini atau membantu permintaan Anda sampai kami menerima formulir ID yang diterima yang cocok dengan informasi yang tercantum pada akun. Kurang lebihnya seperti itu artinya. Namun jika foto ktp yang kita kirim sesuai dengan profil facebook kita maka kita akan memeroleh email seperti ini. Ini juga dalam bahasa inggris. Yang artinya kurang lebihnya. Yang artinya kurang lebihnya email tersebut sudah ditambahkan ke akun facebook yang dimaksud. Di sini kita tinggal ikuti saja untuk perintahnya. Di sini ada perintah untuk konfirmasi. Kita klik tombol konfirmasi. Maka kita akan diarahkan ke halaman penggantian sandi baru. Kita tinggal isikan sandi baru yang akan kita gunakan di sini. Setelah itu kita klik tombol continue. Maka kita sudah berhasil masuk ke akun facebook tersebut. Perlu kalian ingat jika kalian mengalami kegagalan. Kemungkinan besar disebabkan karena browser yang kalian gunakan belum pernah digunakan untuk login ke akun facebook yang akan kalian pulihkan. Sekian tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat.